Intro Selamat malam pemirsa, kunjungan istimewa Paus Franciscus di Indonesia pada 3 hingga 6 September lalu telah usai terlaksana. Sejumlah kegiatan pemimpin gereja katolik tersebut di Indonesia pastinya meninggalkan sejumlah kesan dan pesan. Bersama saya Valentino Sresa, inilah special report kunjungan istimewa Paus ke Indonesia. Kehadiran Paus Franciscus ke Indonesia menjadi kunjungan apostolik ketiga dari pemimpin tertinggi gereja katolik tersebut di Indonesia. Sederet agenda Paus selama 3 hari yang berlangsung sejak 3 hingga 6 September lalu sudah kami rangkum untuk Anda. Dalam informasi berikut ini. Kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia pada tanggal 3 hingga 6 September 2024 menjadi kunjungan yang bersejarah. Indonesia dipilih menjadi negara pertama dalam kunjungan apostolik ini sekaligus menjadi negara terlama yang dikunjungi oleh Paus Franciscus. Selain itu, kunjungan apostolik kali ini yang pada tanggal 2 hingga 13 September 2024 juga menjadi perjalanan terlama dan terpanjang Paus Franciscus dalam masa kepausannya. Ada berbagai hal yang menarik, mulai Paus yang berangkat menggunakan pesawat komersil dari Roma menuju ke Indonesia, kemudian memilih menggunakan mobil yang sederhana. Dimana mobil ini juga banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang ini menunjukkan kesederhanaan dari seorang Paus Franciscus. Dan sejumlah agenda lainnya selama 4 hari 3 malam dilakukan di Indonesia yang pastinya ini menarik untuk kita lihat dan kita ikuti. Apa saja agendanya? Paus Franciscus berubahkan Paus Gereja Katolik ke-266 yang terpilih pada hari kedua Konglav kepausan pada tanggal 13 Barat 2013. Kesederhanaannya saat mengunjungi Indonesia menuai kekaguman dari berbagai pihak. Pemimpi tertinggi Gereja Katolik ini tiba di Indonesia pada 3 September 2024 di Bandara Soekarno-Hatta, menggunakan pesawat komersil asal Italia Itta Airways. Tiba di Bandara, ia disambut dua anak yang menggunakan pakaian adat Jawa dan Papua. Paus Franciscus juga memilih menggunakan mobil Innova Zenik alih-alih mobil mewah selama kunjungannya di Indonesia. Duduk di depan, Paus menurunkan kaca mobil sambil melambaikan tangan dan menyapa masyarakat. Namun, kesederhanaannya tak sampai di situ. Kepala Negara, Vatikan ini menolak tawaran menginap di Hotel Berbintang dan memilih tinggal di Wisma Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan, karena Paus ingin tinggal di tempat yang suasananya sama dengan kediaman aslinya. Meski perjalanan Roma menuju Indonesia adalah penerbangan terjauh Paus Franciscus, namun dirinya menyempatkan diri menyapa anak-anak serta pengungsi begitu tiba di Kedubes Vatikan. Keceriaan tak terbendung memancar dari wajah anak-anak usai bertemu dengan Paus. Tadi ketemu sama Bapak Paus? Ya. Tadi ngapain aja sama Bapak Paus? Senang. Senang. Ngapain aja tadi? Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi surya bersinar. Surya bersinar. Sama aku diberkati. Aku diberkati. Tadi dipeluk sama Bapak Paus? Ya. Gimana? Senang gak? Senang. Paus Franciscus bukanlah pimpinan agama katolik pertama yang datang ke Indonesia. Pada tahun 1970 dan 1989, Paus sudah pernah berkunjung ke Indonesia. Paus pertama yang mengunjungi Indonesia adalah Paus Paulus ke-6 pada tahun 1970 dan Paus Johannes Paulus II pada tahun 1989. sementara Paus Franciscus sebenarnya akan mengunjungi Indonesia pada tahun 2020, namun tertunda karena pandemi COVID-19 dan baru terrealisasi September ini. Pada waktu Oktober 2023, Monsignor Sunarko bersama saya bertemu dengan Sri Paus Franciscus. Lalu berkata, Bapak Paus, kami Indonesia sudah siap untuk menyambut kedatangan Sri Paus sejak tahun 2020. Karena rencananya adalah tahun 2020. Tetapi karena COVID pada waktu itu juga September direncanakan, lalu batal. Lalu Paus pada waktu itu mengatakan, saya akan pergi. Lalu saya bilang, rencananya kapan? Bukan rencana, pasti akan datang. Nah, jadi memang sudah dalam agenda. Hari kedua kunjungan Paus Franciscus di Indonesia diawali pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo dan jajaran pemerintahan. Paus Franciscus menyatakan kekagumannya terhadap Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga persatuan dalam keberagaman. Jokowi Dodo tak hanya itu, Paus juga berbicara soal isu-isu global, seperti dampak buruk dari kekuasaan yang disalahgunakan. Sementara Jokowi memberi pesan pentingnya merayakan perbedaan. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan yang semuanya berbeda kudaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Osir bertemu Presiden Jokowi, Paus Franciscus bertemu dengan Pak Uskup, Imam, Diakon, Seminaris, dan Katekis di Gereja Katedral. Sekarang ini yang keempat kalinya. Tapi tetap ada perasaan kagum. Kagum, selalu kagum. Dan saya sangat mengagumi karena apa yang dia sampaikan melalui dokumen-dokumen atau ajaran itu dihidupi betul. Dihidupi bukan dengan kata-kata yang banyak, namun dengan perilaku yang nyata. Bagi saya, kelemah lembutannya sangat nampak. Menggambarkan kerahiman Tuhan yang sungguh-sungguh pengen kerengkuh umatnya dengan sepenuh hati. Dan itulah yang bagi saya sangat menginspirasi. Suka kecerdanaannya yang bagi saya menarik sekali. Paus Franciscus juga meresmikan Sekolas Okurentes Indonesia sekaligus menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Sekolas Okurentes merupakan gerakan pemuda untuk pendidikan yang didirikan berdasarkan warisan budaya dan pendidikan Paus Franciscus. Jadi, Sekolas Okurentes sudah ada di 5 benua dan 70 negara, termasuk Indonesia. Kedetangan Paus Franciscus ke Indonesia ini sekaligus meresmikan Sekolas Okurentes yang merupakan komunitas yang dibentuk oleh Paus Franciscus saat menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada 2001. Nah, Sekolas Okurentes yang ada di Indonesia merupakan yang pertama di Asia Tenggara. Kalau kita lihat, tadi pembawa acara adalah seseorang dengan background agama yang berbeda yaitu seorang Muslim. Dan tadi kalau kita lihat juga Mbak Ana ini sempat menitikan air matanya. Dan saya kan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan Mbak Ana. Halo Mbak, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Bagaimana setelah bertemu dengan Paus Franciscus dari tampaknya menitikan air mata? Mbak, emosional sekali ya? Apa yang sebenarnya membuat saya menangis sebenarnya adalah isi dari apa yang saya sampaikan. Karena isi dari apa yang saya sampaikan itu adalah pengalaman saya bersama Sekolas. Itu dibuat sendiri? Yes, dibuat sendiri. Tapi sebenarnya awalnya itu adalah saya seharusnya tidak membaca skrip. Tapi karena saya pikir kalau saya tidak membaca skrip saya akan menangis. Tapi ternyata tetap saja menangis. Mungkin secara singkat boleh Mbak Ana, sebenarnya apa sih yang poin penting yang ingin disampaikan kepada Paus Franciscus tadi? Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada beliau sebenarnya tentang edukasi. Saya menghormati beliau karena visi-misi beliau. Dan visi-misi tersebut karena beliau merupakan pendiri dari Sekolas Okurentes, salah satu pendiri dari Sekolas Okurentes. Maka saya menganggap bahwa, menghormati bahwa lesson plan, kurikulum, dan pedagogi kali itu berasal dari beliau. Nah, oleh sebab itu tadi ketika saya mendengar beliau berbicara memberikan poin jawaban terhadap cerita saya untuk menjembatani perbedaan lintas agama ini, kemudian perbedaan sosial ekonomi, latar belakang sosial ekonomi, perbedaan warna kulit, ataupun ras, suku, dan lain-lain. Kita memang sebenarnya harus dilatih dari ruang belajar, dari sekolah, dari pendidikan kita, agar ketika kita berdialog, kita mendengarkan gitu. Hari ketiga, kujukan Paus Franciscus. Paus mengunjungi Masjid Istiqlal untuk dialog antaragama. Di sini terjadi momen hangat saat imam besar Masjid Istiqlal dan Dasarudin Umar mencium kening Paus Franciscus. Kemudian Paus membalas pencium tangan Dasarudin Umar. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal. Tidak banyak bicara, tetapi banyak berbuat. Dan kami menghimpul kepada rekan-rekan semua. Mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Hal ini diperkuat dengan adanya Deklarasi Istiqlal 2024 tentang kepedulian dalam mengatasi masalah kemanusiaan dan lingkungan. Keduanya juga melihat langsung terowongan silaturahmi yang menyambung antara Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Paus menyebut terowongan ini menjadi simbol persaudaraan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 aya kita kelimetan serangan. Kemudian silaturah هو woz andas 완성. Rikis, semester- Greatchang natürlich berada. Sampai jumpa dari ain'tan landitsurna belita k unwoppa. Sampai jumpa di video selanjutnya. E' importante che i valori comuni, i valori comuni a tutte le tradizioni religiose siano promosi e rafforzati, aiutando la società a sconfingere la cultura della violenza e dell'indifferenza e a promuovere la riconciliazione e la pace. Andati abendi, bineka toghalika, uniti nella diversità. Grazie. Bineka menjadi misa yang dinanti-nanti oleh seluruh umat katolik tanah air. Misanya kristian dipimpin langsung oleh Paus Franciscus di Gelora Bung Karno tentu menjadi misa yang ditunggu-tunggu oleh semua umat katolik di Indonesia. Meskipun hanya ada sekitar 86 ribu umat yang berkesempatan, namun tak pakai sejumlah gereja katolik, ini menyediakan layanan live streaming agar seluruh umat bisa mengikuti misa yang dipimpin langsung oleh Paus Franciscus. Tentunya misa ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, Pak Bersa, karena kalaupun Anda pergi ke Fatikan mengikuti misa di Basilika I Petrus, belum tentu saat itu Paus yang menjadi pemimpin misa, karena seorang Paus biasanya hanya pemimpin misa sesuai dengan kalender Fatikan. Dan pastinya misa ini akan menjadi sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Paus Franciscus memberikan pesan pambungkas yang menyentuh hati seluruh umat katolik Indonesia untuk tidak lelah berbuat kebaikan demi kedamaian. Dan pastinya suara dan sejumlah berkelas. Adakah Jumun Barataka yang tahap relatif jahap? Jumur 그렇� ibaan berkelas, namunen berkelas, merah yang luar biasa, dan setelah biasa, merah yang luar biasa, escarif jahap. Dan pastinya yang akan menjadi sejumlahan bagi dan membuat kebaikan lelah. Pertanya potong jahap. Fate sempre il sogno della fraternità, che è un vero tesoro fra voi. Sulla parola del Signore vi incoraggio a seminare amore, a percorrere fiduciose la strada del dialogo, a praticare ancora la vostra bontà e gentilezza col sorriso tipico che vi contraddistingue. Vi hanno detto che voi siete un popolo sorridente? Non perdere il sorriso, per favore. E andare avanti. E siete costruttori di pace. Siete costruttori di speranza. Pada Jumat 6 September 2024, Paus Franciscus meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya di Jumat Polugini, Timor Leste, dan Singapura. Lalu pesan dan kesan apa yang bisa kita jaga pasca kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia, terutama dalam menjaga keberagaman beragama di Indonesia? Ikuti dialognya sesaat lagi bersama Mbak Yeni Wahid dan Romo Alphonsus Sombolingi. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa Anda masih dalam special report, kunjungan apostolik Paus Franciscus yang merupakan pemimpin tertinggi gereja katolik di Indonesia pada pekan ini, dinilai banyak pihak menjadi simbol persahabatan dan dialog antar umat beragama di Indonesia. Lalu apa yang bisa kita jaga dan maknai dari sejumlah kegiatan Paus Franciscus di Indonesia sudah bergabung bersama kami Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid. Selamat malam Mbak Yeni, apa kabar? Selamat malam Mbak Yeni. Selamat malam, mohon maaf ini tadi koneksinya agak kurang baik. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kami tokoh agama Romo Alphonsus Sombolingi. Selamat malam Romo Alphonsus. Selamat malam Mas Reza. Baik, saya langsung ke Mbak Yeni. Mbak Yeni, apa yang paling berkesan untuk Anda dengan kedatangan Paus Franciscus di Indonesia? Satu hal ya, bahwa Romo Franciscus sendiri sosoknya kita sama-sama tahu sangat menginspirasi sekali sebagai seorang tokoh agama dengan umat yang lebih 1 miliar lebih di dunia ya. ada 1,3 miliar umat katolik sedunia yang merupakan umat beliau. Jadi beliau ini walaupun menyandang juga posisi sebagai kepala negara dari tahta suci fatikan, tapi pengaruhnya jelas melampaui negaranya. Nah, dan kita juga melihat bahwa kunjungan apostolik dari Romo Franciscus ini disambut dengan sangat-sangat hangat. Bukan saja oleh para umat katolik, tetapi juga umat beragama lainnya. Ini salah satu yang ditunjukkan dengan kehadiran beliau di Masjid Istiqlal dan kemudian para pemuka agama, tokoh-tokoh semua berkumpul untuk menyambut dengan hangat kehadiran dari Romo Franciscus. Ini menunjukkan bahwa memang ada keinginan bersama untuk terus mengedepankan harmoni antara umat beragama di Indonesia maupun di dunia. Paus Franciscus dinilai sebagai sosok yang sederhana ya. Kita lihat bagaimana sejak Paus turun dari pesawat. Ini, Mbak Yaini, bagaimana melihat kesederhanaan dari Paus Franciscus? Ya, dan kesederhanaan beliau itu bukan kesederhanaan yang dibuat-buat ya, hanya karena ingin misalnya berkunjung ke Indonesia. Kalau kita melihat selama ini rekam jejak dari Paus Franciscus, maka kesederhanaan tindakan beliau itu adalah sebuah hal yang sudah lama dipraktekan. Nah, bagi saya, Paus Franciscus sendiri adalah sosok yang sangat mengesankan karena beliau itu adalah sebuah hal yang bisa keluar dari sekadar agama. Nah, kita juga tahu bahwa sosok Paus Franciscus sendiri adalah sosok yang tidak suka dengan hal-hal. hal yang berlebihan, hedonisme, materialisme yang terlalu berlebihan. Bahkan juga menentang kapitalisme yang tanpa batas. Itu banyak dari, banyak ke, apa namanya, statement-statement beliau yang beliau keluarkan. Artinya bahwa beliau betul-betul ingin memfokuskan nilai ajaran agama betul-betul untuk melayani kemanusiaan. Oke, saya langsung ke Romo Alphons. Romo Alphons sendiri, apa yang membuat Romo Alphons paling berkesan begitu ya dengan kedatangan Paus Franciscus di Indonesia? Ya, baiklah. Yang membuat saya berkesan kepada Paus Franciscus itu sendiri, kalau di sini saya bisa mengatakan Paus Franciscus itu berkotbah tanpa kata-kata. Berkotbah tanpa mimbar. Sebenarnya disitulah yang menjadi hal yang paling berkesan di dalam ya kita semuanya. Dia melakukan semuanya itu tanpa kata-kata, tanpa mimbar, tetapi dia langsung menunjukkan dengan tindakan dia secara yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Yeni dengan tindakannya, dengan ya segala bentuk apa yang dilakukan secara spontanitas itu. Dan itu bukan dibuat-buat, tetapi itu sudah seakan-akan mendarah daging di dalam diri Bapak Paus Franciscus ini. Lalu yang berkesan selanjutnya, kita bisa melihat bersama di situ konsistensi dia di dalam konsep kesederhanaan. Dari awal dia dipilih menjadi seorang Paus, dia memilih nama Franciscus. Dan dia meneladani benar-benar toko Franciscus asis itu sendiri di dalam kesederhanaan. Dan di situ kita bisa lihat, dalam kesederhanaan yang kita bisa lihat ketika dia berkunjung ke Indonesia, di situ ya begitu dia turun saja, begitu turun dari pesawat atau dia menggunakan mobil, yang memang kalau saya, sepengetahuan saya memang dia tadinya tidak duduk di depan dan dia memilih untuk duduk di depan. Lalu yang paling mengkesankan lagi, dia buka kaca sepanjang jalan. Artinya protokol-protokol keamanan dia di situ, dia memiliki makna tersendiri. Dia buka jendela, dia merasakan debu di Jakarta, panasnya Jakarta. Dan di situ saya bisa mengatakan bahwa Maus Franciscus ini percaya sama bangsa Indonesia bahwa dia akan aman di Indonesia ini. Dan dia tidak ragu-ragu untuk Indonesia ini seperti itu. Itu yang paling berkesan bagi saya, Mas Reza. Ya, Romo Alphonse kan juga sempat menimba ilmu di Vatikan begitu ya, saya dengar seperti itu Romo. Bisa Anda ceritakan seperti apa sih sebenarnya pendidikan yang Anda jalani di Vatikan, dan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang selalu disampaikan begitu ya oleh Paus Franciscus, kepada para Romo dan juga pada orang-orang yang menimba ilmu di Vatikan, itu seperti apa sih Romo kesannya? Ya, betul sekali saya pernah menimba ilmu di Vatikan, yaitu jurusan hukum gereja. Hukum gereja selama tiga tahun di sana, dan tiga tahun itu saya sempat bertemu dengan Bapak Paus juga, secara dekat, dalam audiensi generale, dan di situ banyak hal yang diajarkan kepada kami, terutama untuk misi kemanusiaan dia. Dia sangat mengedepankan kemanusiaan, dan itu sangat bisa kita lihat ketika dia hadir di Indonesia ini. Misi kemanusiaan itu benar-benar sangat nyata, artinya di sini mau mengatakan bahwa dia berhenti, berhenti berpikir, Apa agama saya? Siapa agam? Apa agamamu? Artinya dia tidak melihat agama lagi, dia melihat kemanusiaannya itu. Dan itulah yang ditanamkan kepada kami, para Romo yang sedang studi di sana, dan sedang menimba ilmu di sana. Intinya, misi kemanusiaan, keselamatan jiwa-jiwa itu yang paling penting, karena di dalam hukum gereja sendiri, memang kalau kita lihat berbagai kanon-kanon atau pasal-pasal yang ada di dalam buku hukum gereja itu, kitab hukum kanonik itu, cita-cita tertinggi dari hukum gereja itu, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Dan Bapak Paus itu selantiasa menanamkan keselamatan jiwa-jiwa itu yang paling penting. Bukan karena perbedaan, bukan karena agama, bukan karena apapun itu, etnis, suku, tetapi keselamatan jiwa itu yang paling penting. Makanya kita bisa lihat sendiri di dalam kunjungan Bapak Paus itu. Begitu, Mas Reza. Baik. Mbak Yeni, menarik kita bicara soal misi kemanusiaan begitu ya, yang juga menjadi pesan kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia. Saat ini Indonesia memang menjadi negara yang terdepan, mendorong kemerdekaan Palestina begitu. Mbak Yeni, apakah kedatangan Paus ke Indonesia pekan-pekan ini begitu bisa menjadi penguat dari misi tersebut? Kalau kita lihat bahwa posisi dari Tata Suci Fatikan sendiri terhadap konflik Palestina hampir mirip dengan posisi Republik Indonesia. Artinya kita terus mendorong solusi dua negara. Paus Franciscus sendiri sangat vokal menentang konflik yang sedang terjadi dan meminta segera untuk dilakukan penjatan senjata. Salah satu statement yang diberikan oleh Paus Franciscus adalah enough, cukup kekerasan yang terjadi sekarang ini, pengeboman terhadap orang-orang yang tidak berdosa, konflik harus di-stop. Itu beliau sangat tegas menyerukan hal itu. Nah, kalau posisi Tata Suci Fatikan sendiri terhadap isu Palestina sudah sejak lama ya. Kita sama-sama tahu bahwa Fatikan sendiri termasuk ke negara yang mengakui kemerdekaan Palestina, itu pertama. Yang kedua, dulu sebelum Paus Franciscus, Paus Johannes Paulus ke-2 ya kalau nggak salah, itu pernah berkunjung ke daerah sana dan bertemu dengan Yasser Arafat. Kalau kita lihat archives atau arsip yang ada. Jadi, Paus Franciscus ini pernah bertemu juga dengan Mahmud Abbas. Ya, jadi jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh kedua negara ini dan juga oleh Paus Franciscus, ini bukan perkara soal agama lagi, tapi soal kemanusiaan. Yang kita soroti di Palestina, ini di luar masalah agama. Ya, tetapi bahwa semua orang itu berhak untuk hidup secara aman. Berhak untuk bisa mempraktekan agamanya dengan baik. Dan saya rasa ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, bahkan juga di Indonesia. Jadi, ke depan kalau masih ada isu-isu soal intoleransi agama dan lain sebagainya, ini menjadi refleksi kita untuk segera kita pereskan juga di dalam konteks negara kita. Baik. Romo Alphonse, singkat saja Romo, apa harapan Anda setelah kedatangan Paus Franciscus ke Indonesia tentunya untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia, Romo? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Paus dalam kotbah terakhirnya, Patek Yasso, buatlah berisik, buatlah keributan. Maksud di sini, membuat keributan artinya menjadikan nyata sabda Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaksana itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya banyak orang yang merasakan kebaikan-kebaikan itu tanpa membedakan segala bentuk perbedaan yang ada di dunia ini. Mungkin itu. Baik. Baik. Terima kasih Romo Alphonse. Terima kasih Mbak Yeni sudah bergabung bersama kami dalam spesial report Metro TV. Salam sehat. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. dan tetaplah bersama kami. Banyak cerita manis dan haru selama kunjungan Paus Franciscus di Indonesia. Kunjungan Paus bukan hanya sekedar kunjungan keagamaan, namun membawa dampak terhadap hubungan diplomatik antar negara Indonesia dan Fatikan. Empat hari tiga malam, kunjungan Paus Franciscus di Indonesia menyimpan kenangan mendalam dari berbagai pihak yang terlibat. Bukan hanya sekedar kunjungan keagamaan, kehadiran Paus Franciscus membawa dampak terhadap hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan Fatikan. Kita tentu bersyukur bahwa Paus itu berkunjung ke Indonesia sejak tanggal tiga. Saat ini kan tata suci itu punya hubungan diplomatik 184 negara. Dari 193 kira-kira anggota PPP dan tidak semua negara dikunjungi. Lagi tadi disampaikan, kita pantas bersyukur karena dari 184 itu Indonesia masuk yang dikunjungi dan jadi negara pertama dari 4 negara yang dikunjungi perjalanan kali ini. Kalau tadi disampaikan maknanya tentu dalam konteks diplomatik dari Pak KPN di sini, tentu pertama-tama akan meningkatkan atau perat hubungan dua negara yang sudah dimulai sejak 1947. Pada dua negara sudah mulai hubungan di tingkat gedutan besar tahun 1950. Jadi tahun depan itu 75 tahun ya. Tapi yang bagi kita semua perlu berbangga bahwa dua tahun setelah Indonesia merdeka, taus suci juga mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia. Banyak cerita manis dan haru selama kunjungan Paus Franciscus. Umat yang berbonong-bonong menunggu rombongan Paus di pinggir jalan berebut minta diperkati hingga sekedar ingin melihat secara langsung sosok pemimpin tertinggi gereja katolik ini. Seorang ibu sampai pedagis terseduh-seduh karena haru, usai dirinya dan anak ia diperkati Paus secara langsung. Saya dari jam 1. Dari jam 1? Iya, saya dari parogi Pamulang. Saya tinggal di daerah Pamulang. Oke. Ini bu, sini sama siapa aja bukainya ramen ya bu? Ini ada saudara saya dari Flores. Langsung dari sana, mau ingin ketemu Paus. Oke, enak. Kenapa bu, mbak? Nggak lagi BK malam lagi sih? Karena saya nggak dapat tiket. Oke. Karena ada kuota. Oke, tetapi saya ke tiket. Oh, pasti itu harus. Karena kapan lagi saya bisa ketemu Paus? Iya, excited banget karena sangat luar biasa sampai mereka dengan usia 88 sampai di Jakarta. Di sini ibu bareng sama siapa untuk menunggu di H ini? Adik saya. Ini nggak ke GBK karena nggak dapat tiket atau seperti apa? Sebenarnya saya dapat tiket. Cuma karena saya habis sakit, jadi mendingan saya nunggu di jalan, nggak apa-apa. Bahkan tak hanya umat dari Indonesia, namun juga dari luar negeri. Salah satunya Kate. Okay, Kate. So, you're from the Philippines. Yes. We're from the Philippines, but we have been living here in Indonesia for five years already. So, you're here with your handsome son. Yes. Hello. Say hi first. And then, can I know what is your purpose to stay here in this kind of weather that, you know, it's quite hot here. Can you explain to us? So, we are Catholics and, of course, being Catholics, it's important for us to see the Father, see the Pope because he's the head of the Catholic Church. And I want this to be an experience for my son. We are practicing Catholics and this is very important for us. we just think that, you know, he came all the way here to Indonesia and he's not in 100% health but still he made the effort to come here. So, I think it's just good for us and right for us to meet him, you know, to show effort also that we want to see him. Os Ransiskus memang selalu menyempatkan diri bertemu dan memberkati anak-anak. Tak terkecuali Meru, seorang anak penderita kanker otak saat berkunjung di acara sekolah seokuren tes di Geraha Pemuda Katedral. Kami tidak menyangka Meru mendapatkan kesempatan yang sangat besar dan sangat mungkin dinanti sama semua. Terutama dengan kondisi Meru yang satu. Kami percayakan dan kami pasrahkan semuanya sama Tuhan Yesus. Tapi, kami berharap ada emoksizat dan jika memang diizinkan melalui tangan Paus dari berkatnya tadi yang diberikan keadaan. Di sana, Paus juga bertemu dengan puluhan anak-anak dari berbagai latar belakang budaya, ras hingga agama. Pemirsa dalam kunjungan Paus Franciscus ke Geraha Pemuda yang masih ada dalam satu kompleks dengan gereja Katedral Jakarta. Paus Franciscus ini menyempatkan diri untuk berbincang dengan puluhan anak-anak dan sempat ada beberapa yang menyampaikan berbagai isu yang langsung dijawab langsung oleh Paus Franciscus. Dan tentunya anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang termasuk agama yang berbeda. Dan saya sudah bersama dengan dua anak-anak yang beruntung yang bisa bertemu langsung dengan Paus Franciscus dari SMA 113 Jakarta. Ada siapa ini? Saya Daniela Naura Navisa. Saya Brigita Dunia Cine Ilana. Oke, saya mau tanya. Pertama kali dapat info untuk datang ke Agenda di Geraha Pemuda dan akan ketemu langsung dengan Paus Franciscus ini kapan? Saat bulan Agustus tepatnya pertengahan Agustus sebelum ada acara Tunas Bineka. Jadi kita disitu udah di ini apa izin untuk bisa gak datang untuk nanti 4 September ada acara pertemuan dengan Paus Franciscus. Mbak kan kalau saya lihat berasal dari agama yang berbeda nih dengan Paus Franciscus. bagaimana keantusiasmenya seperti apa? Kalau saya tuh kayak bener-bener tadi pas ketemu Paus tuh kayak wow ini Paus gitu apa ya bertemu toko agama besar salah satu toko agama besar tuh buat saya excited banget gitu. Kalau aku sendiri tuh perasaan senang bahagia terharu dan bersyukur tuh jadi satu perasaan campur aduk karena aku tahu bahwa Bapak Paus Franciscus ini adalah pendiri dari program sekolah ini dan dia tuh gak hanya mendirikan satu program saja. Bertemu pemimpin tertinggi gereja katolik tentu menjadi hal yang tak akan terlupakan seumur hidup. Meski bisa agung di Gelora Pung Karno hanya diperuntukkan bagi umat yang sudah memiliki tiket masuk namun banyak umat yang nekat datang meski tak memiliki akses hanya sekedar ingin melihat Bapak Paus Franciscus secara langsung. Datang kemari bersama ini satu keluarganya? Ya, dengan rekan kerja Oh, rekan kerja untuk memunjungi untuk mempertemukan kita melihat Bapak Suwesi kita Paus Franciscus Dapat gelangnya tidak Pak? Oh, tidak tidak sempat ambil Tapi datang tetap datang kemari ya tetap datang kemari nanti mau melihat Bapak Paus lewat di sini ya Betul Jingle FIFA Il Papa yang artinya selamat datang Paus bergaung memenuhi stadion utama Gelora Pung Karno kalau Paus Franciscus memasuki stadion untuk menyapa umat sebelum memulai Misa Ekaristi Misa Edy juga melipatkan ribuan relawan dari berbagai daerah salah satunya Dimas Mas Dimas ini volunteer dari mana? Dari kampus UBM Anco KMK Tugasnya di sini sebagai? Sebagai divisi media saya sebagai runner media jadi saya mengirimkan sim card kepada kameramen ke divisi media ini dari bawah ke sini Khusus Misa ini? Khusus Misa ini Oke boleh diceritakan gak Mas Dimas gimana awalnya tahu nih buka volunteer sampai akhirnya bisa lolos? Awalnya dapat pengumuman dari kampus habis itu saya iseng daftar dan puji Tuhan aku terpilih habis itu dan aku dihubungin oleh Diandra PT Diandra dan diseleksi diinterview oleh PT Diandra apakah bersedia untuk melayani dengan sepenuh hati dan saya bersedia karena ini adalah pengalaman seumur hidup saya Tadi sempat bertemu secara dekat iya saya bertemu dengan Paus secara dekat dan berikut videonya Oke boleh ditunjukkan videonya ini di mana? Ini di FOH di Liputan Media di bawah dan saya dapat memvideokan Bapak Paus secara dekat dan saya tadi sempat tangis juga karena saya sangat terharu ternyata Bapak Paus itu sangat baik dan saya sangat terharu banget karena itu pengalaman sekali dalam seumur hidup saya Tak hanya para relawan kunjungan Paus Franciscus di Indonesia melibatkan 88 wartawan dari Roma dan 723 jurnalis Indonesia tentunya menjadi momen yang tak terlupakan Jujur ini pengalaman pertama aku meliput Paus karena tahun 89 aku masih SD itu aku masih SD waktu itu aku cuma bisa mendengarkan siaran kedatangan Paus itu dari radio kebetulan di tahun ini bisa meliput Paus ya sesuatu yang luar biasa buat aku karena ini sesuatu yang langka terjadi yang belum tentu setiap tahun Paus itu akan datang ke Indonesia kira-kira 89 sampai sekarang 35 tahun ya 35 tahun baru dia datang lagi ke Indonesia ya mungkin akan dalam waktu yang masih sangat lama mungkin akan ada kedatangan Paus lagi ke Indonesia memang ini menjadi suatu pengalaman yang menarik ya pebirsa bagi semua pewarta atau wartawan yang berhasil untuk mendapatkan ini ID card yang tentunya perlu diverifikasi terlebih dahulu secara berlapis dari Fatikan kemudian dari Pas Pampres dan juga pihak-pihak lainnya sampai akhirnya kami bisa ada di sini di agenda puncak kunjungan Paus Franciscus di Indonesia yakni Misa Ekaristi di Gelora Pungkarno Misa Ekaristi di Gelora Pungkarno yang dibimit langsung oleh Paus Franciscus baru saja selesai kalau saya boleh sedikit menggambarkan tentunya haru ada beberapa umat yang menitikan air matanya dan kalau boleh jujur juga pebirsa saya pribadi pun juga merasa ini merupakan Misa paling hikmat yang pernah saya ikuti dan ini merupakan Misa dengan bahasa latin pertama saya tentunya kita semua bahagia bisa berkesempatan untuk melihat secara langsung dan merasakan pengalaman iman bagaimana mengikuti Misa yang dipimpin langsung oleh Paus Franciscus sekaligus ini menandakan bahwa perjalanan apostolik Paus Franciscus di Indonesia sudah selesai karena setelah ini Paus Franciscus akan melanjutkan perjalanannya ke Timor Leste Papua Nugini terlebih dahulu Timor Leste kemudian Singapura dan kembali ke Fatika Misa Ekaristi di Gelora Pungkarno bersama Paus Franciscus menjadi momen pambungkas yang berhasil membuat hari umat katolik tanah air meski Paus Franciscus sudah tidak lagi berada di Indonesia namun ajaran dan telah dan kesederhanaannya serta pesan untuk berbuat baik demi kedamaian tetap tinggal di hati masyarakat Indonesia terima kasih terima kasih Paus Franciscus Maha Meru Maha Meru merupakan salah satu yang beruntung untuk bisa diberkati oleh Paus bagaimana kisahnya kita akan berbincang dengan kedua orang tua Meru Usai Jeddah dari puluhan ribu umat katolik Indonesia yang berharap bisa bertemu Bapak Suci Paus Franciscus anak berusia 5 tahun bernama Meru merupakan salah satu yang beruntung untuk bisa bertemu dan diberkati oleh pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia itu bagaimana kesan dan pesan dapat bertemu langsung dengan Paus kita sudah terhubung dengan orang tua Meru Deo Grasianto dan Sekar Ayu Advianti selamat malam Mas Deo selamat malam Mbak Sekar selamat malam Mas Deo saya ke Mas Deo Mas Deo bisa Anda ceritakan seperti apa sih momennya ketika saat itu keluarga khususnya Meru bertemu langsung dengan Bapak Suci Paus Franciscus Buat kami itu adalah suatu hal yang sangat kami syukuri puji Tuhan kami diberikan kesempatan bukan hanya untuk kami tapi terlebih untuk anak kami karena memang secara kondisi medisnya Meru menderita suatu penyakit yang secara dunia medis mungkin memang belum ditemukan alternatif untuk penyembuhannya maka momen ketemu Bapak Paus itu sangat-sangat berarti bagi kami dan mungkin juga sangat-sangat berarti bagi mahamir anak kami Mbak Sekar apa pesan yang disampaikan oleh Bapak Suci Paus Franciscus saat itu? Dari waktu kemarin saat setelah diberkati Bapak Paus memberikan Meru doa Rosario Saat itu bagaimana bisa mendapatkan akses langsung bertemu dengan Paus Franciscus Mbak Sekar? Ya jadi sebenarnya kita sama-sama mengetahui bahwa kunjungan ini sudah cukup lama ya ditersiapkan sehingga untuk mendapatkan tiket sudah-sudah ada fiksasinya dari jauh-jauh hari begitu dan saat itu kami juga memang belum mendapatkan diagnosa bahwa Meru mengidap DIPG ini gitu dan setelah kami tahu kondisi anak kami seperti ini lalu kami tahu prognosisnya tidak baik gitu maka kami memasrahkan diri sama Tuhan dan merasa sepertinya momentum Paus datang ke Indonesia ini bisa menguatkan iman kami bisa membantu Meru untuk menghadapi hari-hari ke depan gitu lalu kami mulai mencari jalan gitu bagaimana agar kami bisa bertemu dengan Paus mempertemukan Meru bahkan kalau memang diizinkan Meru mungkin mendapatkan berkat dari Paus dan puji Tuhan ternyata semua jalan dimudahkan dan seluruh panitia penyelenggara terutama ketua panitia penyelenggara itu sangat support kepada kami gitu sangat sangat membuka hati membuka jalan untuk Meru gitu untuk bertemu Paus bahkan perwakilan Fatikan pun juga sangat baik ya sangat sangat bisa menerima kami dari awal kami datang sampai akhirnya kami bisa bertemu dengan Paus jadi semuanya itu berjalan dengan lancar ya Mbak Sekar sejak awal hingga akhirnya bertemu langsung dengan Paus Franciscus seperti itu Mas Deo bagaimana Anda melihat sosok dari Paus Franciscus saya pribadi dan juga keluarga melihat beliau sangat humble sangat sederhana dan beliau sangat murah hati bahkan terutama kepada anak-anak walaupun mungkin waktu kami sangat terbatas untuk bertemu dengan beliau saat itu tapi kami merasa waktu mungkin hanya sekitar satu menit gitu maksimal kami merasakan sungguh luar biasanya berkat dari Paus ke kami bahkan kehadiran beliau bisa berdiri dekat kami pun juga membuat kami sebagai orang tua juga merasa harapan itu masih ada bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan kami percaya bahwa apapun yang akan Tuhan berikan melalui kehadiran Bapak Paus saat itu terutama dengan berkatnya memberikan kekuatan bagi kami untuk terus menjadi saksi dan juga menjalankan iman dan sakdanya di sini Amin Mbak Sekar sebenarnya saat itu ketika berjumpa dengan Paus Franciscus apa doa dan harapan terdalam dari hati Anda yang ingin Anda sampaikan langsung kepada Bapak Paus yang pertama mungkin kami sedang dalam kegundahan yang berat tentang prognosisnya Meru seperti apa lalu kondisi iman kami yang tiba-tiba karena sebelum diagnosa itu sebelum semua sintomsnya keluar itu Meru masih bersekolah Meru masih aktif bermain bernyanyi bergembira bersama keluarga dan teman-teman gitu ya lalu tiba-tiba setelah diagnosa itu kondisi Meru terus menurun ya kami pasti sampai sekarang ditanya siap atau tidak siap kami pasti masih belum siap gitu jadi dengan hadirnya Bapak Paus kami berharap sekali bahwa kami masih mendapatkan pengharapan gitu dari Tuhan ternyata kami gak sendiri gitu untuk bertemu Bapak Paus itu mungkin impian dari puluhan ribu umat katolik gitu ya dan kami diberikan kesempatan ini itu pasti kami tahu ada maksud Tuhan dibalik ini semua gitu jadi dengan adanya Bapak Paus memberkati Meru ini tidak hanya Meru yang mendapatkan dampaknya gitu tapi kami sebagai orang tua juga mendapatkan penguatan iman yang baru Mas Deo apa doa atau harapan Anda ketika berjumpa dengan Paus mungkin kami juga tidak ingin meminta banyak gitu kami hanya ingin jika memang diizinkan kami diberikan kesempatan kembali bersama anak kami untuk kami bisa membangun mimpi-mimpi yang sudah kami coba bangun bersama anak kami gitu kami coba bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menyebabkan cinta kasih dan bagaimana kami bisa menjadikan kesempatan yang kemarin kami dapatkan itu menjadi inspirasi juga bagi mungkin banyak orang yang memiliki masalah jauh lebih berat daripada kami atau mungkin sama beratnya dengan yang kami rasakan bahwa dalam iman pasti selalu ada harapan dalam doa pasti selalu ada jalan dan kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya berjalan sendiri jadi khususnya kemarin itu memang doa kami adalah Tuhan bantulah kami untuk menjalankan cobaan ini Tuhan jangan menjadalkan kami dan dengan kami diberikan kesempatan untuk bertumbuh kekos rasanya sudah seperti moksu yang sangat luar biasa Mas Isa saya saya yakin banyak yang akan mendoakan khususnya bagi Meru dan juga saya berharap Mas Deo Mbak Sekar dan keluarga selalu mendapat limpahan berkat dari Tuhan Yesus Kristus terima kasih Mas Deo Mbak Sekar sudah bergabung bersama kami dalam special report pemirsa demikian lah special report saya Valentinus Resa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa Metro TV